Jumat 13 Februari 2015, Mutia Rizky meluncurkan buku terbaru yang ditulisnya sendiri dengan judul Aku Edisi Baru. Dalam buku motivasi tersebut, Mutia berbagi kisah dan refleksi hidupnya serta perubahan dirinya menjadi pribadi yang baru. Ini benar-benar pengalaman pribadi saya, makanya di buku ini saya bilang, saya bukan mau menggurui, saya hanya mau bercerita. Jadi hidup itu kan gak hanya melihat keberhasilan seseorang ya, karena terlalu singkat gitu. Kalau kita harus coba semuanya kejeduk sendiri, kejeblok sendiri, belangsang sendiri. Jadi buku ini tuh untuk memberikan kepada orang-orang sebelum kita ngalamin gak enaknya, yaudah kita jangan ngalamin itu gitu loh. Jadi gimana caranya kita belajar dari kekurangan orang juga. Psikologi Sela Tani Pratiwi hadir sebagai pembicara dalam acara launching buku kedua Mutia ini. Perubahan itu adalah selain sesuatu yang, suatu perubahan itu kan tidak bisa dimulai dari hanya kita bertindak, tapi harus dimulai dari sesuatu yang inner, sesuatu yang ada di dalam diri kita. Pertama misalnya dari pemikiran kita, kemudian dari hati, itu juga harus berubah juga. Karena lalu kemudian baru perilaku kita berubah gitu. Jadi harus secara keseluruhan perubahan itu. Jadi sesuatu yang memang benar-benar membuat kita menjadi lebih baik, membuat lingkungan kita pasti lebih baik juga ketika kita merasa ada perubahan yang positif. Seperti itu. Selain para tamu undangan, teman serta keluarga Mutia turut hadir dan mendukung kiprah Mutia sepanjang karirnya. Kesannya gimana supaya bukunya Mbak Tia insya Allah supaya diterima di pasaran Mbak Tianya lebih sukses, bisa menginspirasi banyak orang dan semuanya terinspirasi dari bukunya Mbak Tia yang baru. Itulah cita-citanya dia sejak kecil menjadi orang yang berhasil berguna bagi diri sendiri, bagi orang tua dan bagi mungkin nusa dan bangsa. Amin. Ya berharapnya sih semua orang membaca buku ini akan ngomong ke diri sendiri bahwa, oh iya ini gue banget, berarti gue bisa berhasil setelah baca buku ini. Mereka punya inspirasi. Menjadi diri yang baru bukan berarti meniru, namun memunculkan diri dengan kualitas terbaik dengan cara membuang edisi lama dan memulai edisi yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.